Intro Sampurah Asun, saya Dayana, saya Tegurifno Wikana Saya Diki Chandra Saya Jessica Olivia Saya Cindy Ayu Nama aku Alda Agustin Saya Mariam Supraba Aku Rahel Jekiti48 Saya Rindo Saya Endah Pitasari Saya Yatisur Rahman Saya Fania Valencia Saya Cliff Sangra Saya Zaki Zimah Saya Hamir Adonara Dalam film Maid, saya berperan sebagai Jean Dia jawara, jago silat Beliau orang yang temperamental Namun sangat logik menilai segala hal yang datang Saya memerankan tokoh didin di film ini Ini adalah film horror pertama yang saya terima Dan tantangannya Ya saya harus bisa menerima kenyataan kalau saya bisa ikut main film horror Di film ini saya memerankan sebagai Ranti Ranti adalah anak dari Nengsi dan Ujang Kayak ceria gitu loh, penyayang gitu loh Maksudnya sering kerasukan gitu Tapi jarang-jarang Saya berperan sebagai Marisa Marisa adalah seorang wanita muda Dia adalah anaknya dari Ibu Laras yang diperankan oleh Yati Surahman Dia ini wanita yang mengalami kisah tragis lah pokoknya Dia diperkosa sampai dia hamil Nah hamilnya ini dia Bayinya ini namanya Imaz Cuman dia tidak merawat Imaz Mainkan dia malah menumbalkan Imaz Memberikannya ke penunggu pohon ringan Di sini aku berperan sebagai Nyai Danangwati Nyai atau Nyai Ringin Lawang Nyai Ringin Lawang ini hidup pada udah ratusan tahun lamanya Dan dia bangkit kembali karena ada tetesan darah Yang meleteskan darah di polon tersebut Akhirnya Nyai itu bangkit kembali Di film Mayit The Dark Soul ini berperan sebagai Nengsih, istri dari Ujang, ibu dari Ranti Nengsih adalah perempuan biasa Yang tinggal di Dusun Anjelir Dia ibu rumah tangga Yang kesehariannya selain ibu rumah tangga Dia juga sebagai pemetik teh Istri dari Ujang Adik dari Didin, kakak dari Gugun Iparnya Erlin Nah panjang ya Di sini aku memerankan Imas Imas itu dia itu anak hasil pemerkosaan Terus dia itu dibuang dan akhirnya diangkat oleh warga Dusun Anjelir Udah gitu dia itu waktu dalam kandungan dia ada perjanjian dengan penunggu pohon pesudihan itu Jadi aku tuh kayak anak pipisan setan gitu lah Udah gitu jadinya tuh di diri aku tuh Imas itu bipolar gitu kan Jadi sebenernya dia baik Cuman kadang tuh dia melakukan hal-hal yang di luar kemauan dia Kadang dia jadi serem Terus karena mungkin karena anak apa ya Hasil pemerkosaan juga Jadi ngerasa bukan orang yang diinginkan gitu 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 Berperan sebagai mukti dalam film mayat The Dark Soul Jadi mukti ini disini adalah seorang ustad Yang teman baiknya Gugun Disini karakternya itu mukti baik ya Ingin membantu gitu Ingin membantu memecahkan masalah yang ada di Dusun Anjelir Saya disini berperan sebagai Sumi ibu angkatnya Imas Nah karakter saya disini adalah sosok perempuan yang sangat percaya banget sama pesugihan mistis gitu Bersama suami yaitu Om Klip yang sebagai Koswara Saya disini berperan menjadi Laras Laras itu neneknya Imas Anak saya ibunya Imas bernama Marisa Karena gundah gulana galau hatinya Lalu menyerahkan anaknya kepada yang disini dibilangnya Queen di Ringin Lawang Tapi dengan begitu akhirnya Saya sebagai nenek Yang pada dasarnya Imas adalah cucu saya Yang bukan keturunan Jin setan tetap dia keturunan manusia Saya mencoba menyelamatkan dengan Mengembalikan Imas menjadi manusia seutuhnya Sesuai kecantuhan Disini sebagai Erlin dalam film Mayat The Dark Soul Erlin itu disini lebih pemberani Dia itu adalah istri dari Bugun Yang baru aja nikah Terus di jebak deh sama suami Di bawah ke dusun yang ternyata dusunnya angker Sedih banget sih sebenarnya Erlin disini Erlin tuh orangnya lebih kepemberani Dia disini bisa ngerasain sesuatu Kalau ada sesuatu yang dateng mungkin Kalau sesuatu ada yang aneh Dia bisa ngerasain ada hal yang akan terjadi ke depannya gitu Lebih punya kayak indera ke enam gitu sih Disini saya bermain di film Mayat The Dark Soul Peran saya sebagai Koswara Koswara itu karakternya seseorang yang mencari pesugihan Karena sudah terhimpit dengan kemiskinan Saya berperan sebagai Bugun di film Mayat di dalam jiwa yang gelap Eh Mayat jiwa yang gelap Gugun ini karakternya itu dia penakut Penakut tapi kalau di depan Erlin Yang adalah istrinya Dia sok-sok berani Sok-sok saya biar yang menghadapi Saya yang paling depan Pokoknya jadi hero lah Tapi di dalam lubuk aslinya sih Hatinya kecil Justru yang berani sesungguhnya disini adalah Kang Didin sama Kang Ujang gitu Tapi Bugun juga terlibat penuh Di dalam peristiwa yang terjadi di dusun Anjelir ini Dari teror demi teror Gangguan demi gangguan Dia sepenuhnya mengalami tragedi-tragedi itu Dan cukup membuat jiwa dan mental si Bugun ini Menjadi trauma Di film Mayat ini saya berperan sebagai Freddy Nah Freddy itu di film Mayat ini Itu ceritanya Freddy itu orang timur Suka berpetualang Dan disini saya berpetualang Dan ikut Gugun berkunjung ke kampung halamannya Yaitu di dusun Anjelir Nah Kalau karakter Freddy secara spesifik disini Dia tuh orangnya Kocak Happy Dan Suka berpetualang Jaka pari kustaku tutur Karasaku saka tersenak Kabitaku rasa menak Kawaliku kurasa kahayang Bogoh kurasa utama Benang kurasa wisisa Hung ahung Lawan hitam lawan sesat Lawan hitam lawan sesat Lawan hitam lawan sesat Lawan hitam lawan sesat Lawan